Inggris pada Sabtu 24 Februari 2024 mengumumkan paket bantuan pertahanan baru senilai 245 juta ponseling atau sekitar 484 triliun rupiah bagi Ukraina ketika perang melawan Rusia tepat berlangsung 2 tahun. Menteri Pertahanan Inggris Krenshab mengatakan angkatan bersenjata Ukraina membalikan prediksi dengan merembut kembali sebagian besar wilayah yang direbut Rusia ketika diinvasi pada 2022. Akan tetapi mereka tidak bisa memenangi pertarungan ini tanpa dukungan komunitas internasional dan itu sebabnya kami terus melakukan apa yang diperlukan. Untuk memastikan Ukraina dapat terus berjuang menuju kemenangan, tambahnya dikutip dari kantor berita AFP. Kementerian Pertahanan Inggris mengungkapkan pendanaan baru ini untuk pengadaan dan memperkuat rantai pasokan guna memproduksi amunisi artileri cadangan yang sangat dibutuhkan Ukraina. Kemenhan Inggris menambahkan penggunaan artileri Ukraina sangat efektif dan terbukti penting bagi keberhasilan di medan perang. Ukraina terus-menerus melemahkan pasukan Rusia dan mencegah mereka membuat kemajuan signifikan lanjutnya. Ketika menyampaikan informasi terbaru kepada Parlemen pada Kamis 22 Februari 2024, Sab menganfirmasi pengiriman 200 rudal anti-tank Brimstone tambahan sehingga totalnya menjadi lebih dari 1.300. Dia juga mengumumkan Inggris akan ikut memimpin koalisi internasional yang memasuk ribuan drone ke Ukraina. Ukraina merahasiakan total korban militernya tetapi para pejabat Amerika Serikat memperkirakan sekitar 70.000 tentara tewas dan 120.000 lainnya terluka. Jumlah korban juga tinggi di pihak Rusia tetapi Moskwa tampaknya mampu mengisi kekosongan dengan mobilisasi dan insentif keuangan selain fakta bahwa populasi mereka lebih besar. Adapun perang Rusia-Ukraina berlangsung tepat 2 tahun pada Sabtu 24 Februari 2024. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.